Intro Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara agar Windows lebih ringan dan respon pada PC dan Laptop tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai oke, jadi disini kita langsung aja membahas gimana sih biar Windows kita itu menjadi lebih respon dan juga lebih ringan karena cara-cara ini mungkin dari kalian sudah banyak yang tau dan mungkin dari kalian juga ada yang belum tau oke, jadi disini kita perlu pergi ke Registry Editor karena disini ada 2 cara yang harus kita lakukan di dalam Registry Editor jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows ketik yang namanya Regedit lalu kalian bisa buka Registry Editor dengan cara Run as Administrator kalau muncul seperti ini kalian bisa klik Yes nah kemudian disini kalian bisa pergi aja ke alamat berikut ini jadi gue disini bakal balik ke atas terlebih dahulu jadi yang pertama kalian bisa pergi ke HiQ Local Machine kemudian pergi ke Software kemudian pergi ke Microsoft ini dia Microsoft kemudian kalian bisa cari yang namanya Windows NT ini dia Windows NT kemudian Current Version lalu kalian cari yang namanya Image nah ini dia Image File Execution Options lalu kalian bisa klik kanan panahnya lagi nah kemudian kalau sudah sampai disini teman-teman bisa langsung buat key baru pada Image File Execution Options yang bernamakan CSRSS.exe caranya kalian bisa klik kanan pada Image File Execution Options ini bisa di klik kanan lalu pilih New lalu pilih Key namakan CSRSS.exe lalu Enter oke jadi disini gue error karena gue sudah punya nah jadi kalau sudah nanti bakal muncul untuk key bernamakan CSRSS.exe kalau sudah selesai kalian bisa klik kanan pada CSRSS.exe klik kanan pilih New Key lalu kalian namakan lagi yaitu Perf Options seperti ini kalau sudah kalian bisa Enter jadi disini gue error karena gue sudah punya untuk key-nya juga nah jadi nanti untuk hasilnya seperti ini guys di bagian Image File Execution Options nanti kalian bakal mempunyai yang namanya key bernamakan CSRSS.exe dan juga di bawahnya kalau kalian klik anak panahnya seperti ini nanti bakal ada Perf Options nah jadi disini sebelumnya kan kalian belum tahu nih apa itu CSRSS.exe nah CSRSS.exe ini merupakan suatu program Windows yang dimana ini membaca pergerakan mouse kita jadi seluruh data post kita kemudian pergerakan mouse kita di Windows ini atau di Windows yang kita pakai itu akan dibaca oleh CSRSS.exe yang dimana setiap kita menggerakan mouse kita nanti kan kursor mouse kita juga ikut bergerak nah ini pun dibaca oleh si CSRSS.exe yang dimana kan mesti kita mau nih mouse kita itu pergerakannya kemudian saat kita main game gitu ya kan game kompetitif misalnya kita kan mau pergerakan mouse kita lebih respon lebih baik gitu ya biar mouse kita itu gak ada input lag sama sekali dan tidak ngelag atau patah-patah nah makanya dari itu kita perlu mengubah priority pada CSRSS.exe CSRSS.exe menjadi real-time jadi kalau kalian cek di text manager nah disini kalian bisa pergi ke details kemudian nanti di details kalian bisa cari yang namanya ini CSRSS.exe nah sebenarnya ada dua karena memang untuk programnya itu aslinya ada dua nah tapi kalau dipunya gue itu sudah terpilihnya real-time untuk kedua ini CSRSS-nya nah jadikan fun fact ya mungkin kalian percaya bahwa kalau suatu program kita ubah priority-nya ke real-time itu bakal berbahaya sekali nah justru itu salah jangan langsung percaya guys karena real-time itu baik-baik aja guys ya jadi gak ada bahayanya mau itu low below normal normal above normal high real-time itu semuanya fine-fine aja guys gak ada yang bahaya bahaya gimana gitu jadi kalau kalian mau real-time ya real-time aja gak usah percaya hal-hal di online gitu karena real-time itu sebenarnya fine-fine aja jadi gak usah takut gak usah ragu-ragu gitu ya kan nah jadi kalau mau ubah kalian bisa tambahkan kedua di world 32 bit ini ke dalam perf options miliknya si csrss.exe yang sudah kita buat tadi caranya kalian bisa klik kanan new di world 32 bit value namakan CPU priority class class lalu enter kemudian kalau sudah kalian ubah CPU priority classnya menjadi angka 4 untuk datanya kalian bisa klik kanan modify ubah value datanya menjadi angka 4 lalu klik ok nah ini akan membuat priority pada csrss.exe menjadi real-time kemudian kita juga tambahkan satu di world lagi bernamakan IO priority jadi bisa klik kanan new di world 32 bit value lagi lalu kalian namakan IO priority kalau sudah kalian bisa enter kemudian nanti kalian bisa ubah untuk datanya menjadi angka 3 dengan cara klik kanan modify ubah value datanya menjadi angka 3 kemudian klik ok nah perlu gue ingatkan sekali lagi untuk besar kecil huruf itu diperhatikan ya karena kalau gak diperhatikan itu akan mengubah hasil guys jadi harap diperhatikan untuk huruf besar kecilnya nah nanti untuk yang ini IO priority pada csrss.exe itu akan berubah menjadi hike kenapa bukan hike dan bukan real time juga seperti priority nya karena kita mau untuk IO nya itu di bagian hike aja karena kalau real time itu lebih bagusnya itu di priority jadi kalau untuk di priority IO nya itu mending di hike saja nah kalau sudah nanti mau sekalian bakal lebih ini aja respon karena untuk responsiveness nya kemudian untuk masalah pergerakannya kanan kiri kanan kiri gitu jadi memang untuk hasilnya ini kalau bagusnya kalian bisa langsung restart pc atau laptop kalian tapi kalian restart nya di akhir video saja atau di akhir akhir karena disini kita masih ada nah kemudian yang selanjutnya disini kalian bisa pergi ke alamat yang kedua jadi kita balik lagi ke atas hike local machine kemudian system kemudian current control set kemudian ke control kemudian ke priority ke priority control dan kita sudah sampai nah jadi disini kita perlu menambahkan yang namanya IRQ IRQ gitu IRQ VGA kita ke dalam sini nah jadi untuk mengetahui ID dari IRQ VGA kita kalian bisa cari di menu pencarian Windows ketika namanya system information lalu kalian bisa buka system information kemudian di dalam sini kalian bisa pergi ke sini guys ini gue kecilkan dulu kalian bisa pergi ke hardware resource kalian pergi ke IRQ lalu nanti kalian bisa scroll ke paling bawah sampai ketemu VGA kalian pokoknya kalian cari VGA atau CPU yang kalian pakai di IRQ contoh misal gue sudah ketemu yaitu ini NVIDIA GeForce GT 1030 kalau sudah ketemu kalian catet untuk ID IRQ nya jadi kan ini ada ID nya nih ID atau nomor IRQ nya gitu kalian catet dulu guys kalau gue disini sudah ada ya di regedit nya jadi kalian bisa catet dulu kalau sudah kalian bisa balik ke regedit nya lalu disini kalian bisa klik kanan new dual 32 value lalu kalian masukkan nomor IRQ VGA kalian contohnya yang ada di punya gua ini ini dia jadi seperti ini untuk penamaannya jadi IRQ besar semua lalu kalian masukkan nomornya kalau sudah nanti tinggal di enter atau di klik ok nanti untuk namanya hasilnya seperti ini kemudian kalian bisa klik kanan modify ubah untuk value datanya menjadi angka 1 lalu klik ok ok jadi untuk efeknya nanti untuk VGA atau GPU kita akan dipentingkan sama si Windows atau sistem kita jadi seolah-olah kayak VGA atau GPU kita itu kayak diduluin gitu loh kayak nomor 1 dulu sisanya belakangan gitu biar performa sekaligus input lag nya itu jadi input lag itu biar berkurang dan performa nya pun bertambah karena untuk IRQ kita itu kan sudah ketambah nih biar VGA atau GPU kita itu didahuluin dulu nomor 1 dulu dan sisanya belakangan biar tidak ada yang namanya terjadi masalah-masalah seperti stuttering atau mungkin hal yang serupa gitu guys oke jadi seperti itu nah jadi sudah selesai di bagian rejdit nah kemudian rejdit nya kalian bisa close ini sistem information juga kalian bisa close nah kemudian selanjutnya mungkin cara yang terakhir ini dari kalian sudah banyak yang tahu jadi kalian silahkan cari di percaraan windows ketika namanya device manager lalu kalian bisa buka device manager kemudian disini kalian bisa pergi ke paling bawah yaitu ke bagian sistem device lalu klik kanak panahnya kemudian kalian cari yang namanya high precision event timer oke jadi high precision event timer merupakan device yang sangat buruk guys karena untuk asalnya memang device ini itu menyala nah jika kalian masih menyala untuk device nya ini kalian bisa matikan dengan cara klik kanan pada high precision event timer lalu pilih disable device lalu klik ok karena device ini itu sangatlah buruk guys karena device ini itu kayak mementingkan atau mendahulukan service-service punyanya sistem guys gitu guys ya jadi kayak device ini itu kayak mementingkan kayak mendaulukan service seluruh service miliknya sistem atau windows daripada mementingkan service serta service kecil lainnya milik software yang kita miliki gitu guys serta game kita gitu jadi ini sangatlah buruk makanya dengan mematikan ini latency kita kayak ini berkurang drastis yang dimana itu adalah pertanda bagus kemudian jangan lupa kalau kalian sudah mematikan high precision event timer pastikan kalian untuk mengikuti cara yang terakhir ini yang paling terakhir jadi kalian bisa cari di menu pencarian windows ketik yang namanya cmd lalu kalian tinggal buka command prompt dengan cara run as administrator kalau muncul seperti ini kalian bisa klik yes lalu kalian ketikkan ac yaitu bcdedit spasi set disable dynamic tick yes lalu enter kemudian yang terakhir adalah bcdedit spasi garis miring delete value spasi use platform clock lalu enter dan nanti memang untuk hasilnya bakal error karena kalau use platform clocknya itu masih ada biasanya keterangannya itu bukan error guys nah jadi seperti ini dan ini biasanya akan membantu hasil dari kita mematikan si high precision event timer yang barusan jadi biar ini menambah kayak seimbang gitu guys kayak lebih baik aja gitu biar hasilnya itu kayak lebih bagus dibandingkan kita cuma mematikan high precision event timer gitu guys ya oke kemudian selanjutnya kalian bisa langsung restart PC atau laptop kalian agar seluruh perubahan yang sudah kalian alami tadi memberikan efek positif yang jauh lebih baik dan jauh lebih better ya dan semoga windows kalian jauh lebih ringan dan juga lebih respons ya oke oke selanjutnya tentang cara agar windows menjadi dipingan dan respons seperti peserta atau samsi dulu semoga video yang bermanfaat jika bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video ini dan terima kasih kepada teman-teman sudah subscribe dan share video ini oke oke video samsi dulu di teman-teman sudah video ya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax